Assalamualaikum Sobat Pakdeh, ketemu lagi dengan aku Pakdeh di sesi game NFT kali ini Banyak yang bertanya ya, ini aku pakai akun baru Banyak yang bertanya sama Pakdeh, Bang, Pakdeh ini bagaimana kalau main dragenery itu kita awalnya harus dimulai dari mana Ini sekalian juga aku mau reset untuk elemen lain yaitu angin Karena aku mau pengen dapet elemen angin di akunku yang baru ini dan aku mau fokus di elemen angin Nah untuk pertama kali kita akan menuju ke kart Kita main gratis dapet CYT Dan kita akan cek disini kita akan mendapatkan 3 elemen bawaan 3 naga bawaan Ini untuk yang satu Arcian ini dengan warna kart coklat agak tua ini Ini elemennya Tanah ya Ini kalau kalian mau lihat Ini data statistiknya Ini yang dinamakan statistik Setiap naga bawaan dengan elemen baru itu elemen di total semua 8 plus 7 plus 15 itu pasti 30 Yang Dan untuk camp ini Untuk level naganya ini Mutiara hitam ini artinya dia naga uncommon Nah level ini level naga itu sendiri oke Terus kalau mau tahu kekurangan dan kelebihannya itu yang 8 ini yang merah ini namanya tag yang ini namanya kelicikan dan yang ini namanya yaitu pertahanan Setiap elemen naga itu sendiri-sendiri seperti tanah itu lebih condong ke pertahanannya yang tinggi Untuk yang kedua ini adalah elemen naga Yang cenderung penyerangannya yang sangat bagus dan untuk yang angin cenderung untuk Will ya untuk untuk healing ya untuk penyembuhan ya itu bagus walaupun penyerangan dan juga pertahanan itu jelek oke Nah untuk sesi ini kalian paham ya dan disini nanti kalian Disini itu adalah naga bawa Rarity akun kita Ini yang menentuin gaji kita klik Nah Ini nanti yang perlu digarisbawahi Saat kita mempunyai 3 common apakah kita akan mendapat 3 naga uncommon apakah akun kita akan jadi upgrade menjadi uncommon bang Belum tentu tergantung common yang kita punya gitu Biasanya satu banding satu semisal kalian punya naga uncommon 3 Sudah breed ya sudah breed kita total mempunyai uncommon itu 6 Berarti untuk menuju akun uncommon itu harus mempunyai uncommon minimal juga 6 Ini yang update terbaru dan ini sudah 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 Apa ya namanya ya banyak yang yang salah paham bang aku udah punya tiga uncommon kok masih akunku masih Common ya ya itu karena rarity akunnya memang kebanyakan yang kalian punya naganya itu uncommon Solusinya gimana solusinya ya disencan Nah sebelum disencan nanti ini aku kasih tahu dulu semisal seperti ini energi energi ini dipakai saat kita Kita kejar misi kejar misi kalian juga bisa ricas disini semisal kalian mau beli Energi 80 itu sama dengan 50 CET nah seperti itu dan disini itu saldo akun kita CET itu bisa masuk Dengan cara yang sudah aku tutorial kemarin kemarin dan disini disampingnya yaitu ECT itu buat token kerajinan untuk kita scholarship kedepannya oke Dan di menu ini ad friend ini ini akan muncul saat kita akun kita menjadi rare oke dan ini ada pesan Dan lain-lain dan menuju di bawah ya ini yang perlu digarisbawahi kalau aku pakai akun baru ya loyalis 995709 karena ini aku mau kejar untuk akun untuk elemen angin Nah bagaimana bang cara cara menu selanjutnya itu apa misi Nah kita ke cap dulu di bawah itu ada card card itu adalah card ini adalah Tadi naga yang kita punya terus mission ini nanti berisi tentang misi-misi yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan obsidian experience dan juga ember Nanti aku akan terangin sebelum kita menuju ke mission nanti ada cave arena marketplace yang arena dan marketplace ini masih belum bisa ya dan ini kita coba ke cave nah disini ada lima menu Ya ada lima menu nest nest ini untuk menentaskan telur altar ini untuk mengawinkan breeding kita Nah views dan juga untuk bunuh disencan itu untuk membunuh terus obsidian ini kita eh untuk kita patokan kita setiap hari harus seribu ya mengejarkan misi ember Nanti baru kita dapat CT sesuai akun rarity kita tadi oke dan di barak ini untuk menyusun naga kita formasi naga kita dan force force ini untuk embers embers itu harus kita fuse harus kita gabungkan untuk menjadi elemen untuk syarat kita mengawinkan itu sendiri oke satu-satu kita ke barak dulu ya barak ini bisa kalian ada back ada front bisa kalian ketahui ya ini yang bisa diatur adalah lima naga Kalian bisa otak atik ini formasi semisal naga tanah disini terus semisal naga angin disini naga api disini kita tinggal gini aja terus naga angin disini semisal seperti ini atau kalian mau dimajukan semua atau dimundurkan semua itu bisa juga gitu ya nah terus di altar ini ini nanti fungsinya untuk crit egg kalian bisa mengawinkan karena ini belum bisa ya terus ini fusing zone untuk yang sudah rare ke atas mau di breeding menuju ke epic atau mythical atau legendary itu enggak bisa di breed tapi bisanya defuse dan disencan ini untuk eh kita membunuh naga dan kita mendapatkan reward spark itu sendiri elemennya ya setelah itu nanti nanti default ini nanti deh satu-satu yang jelas ini yang jelas untuk views spark yang kita dapat nah langkah pertama untuk eh yang kita harus lakukan kita gedein ini dulu gedein tiga naga bawaan itu dulu dengan mengejarkan mission terus disini ada misi history ada embers dan dangeon ini ada syarat-syaratnya ya untuk misi history kita hanya tidak mendapatkan apa-apa dan energi yang kita pakai walaupun kalah itu enggak bahkan kalah menang itu enggak bakal ngefek di energi energi masih utuh karena ini history ya untuk yang pertama ya untuk yang history ini history berfungsi untuk gedein experience dan juga level dari naga kita nah terus embers ini untuk mengejar obsidian dan disamping kita mendapatkan bonus experience dan juga bonus embers dan juga embers ya terus dangeon ini khusus untuk yang punya lima rare nanti mendapatkan obsidian juga dan juga busd di ladder bolt nah untuk tahap pertama gimana anu pak di kita ke history dulu kita fokus gedein naga kita sampai level 18 lah sebelum kita ngejar obsidian karena kalau level nagamu masih 17 atau masih belum ada 15 ke atas dipastikan kalau saat kalian ngerjain misi embers itu pasti kalah gitu kita bisa play walaupun yang misi embers yang paling mudah sekalipun pasti kalah nah ini kita lihat ini bisa otomatik dan bisa kalian klik secara manual walaupun begitu aku lebih suka yang automatic biar cepat dan ini eh apa namanya langkah pertama yang perlu harus kalian lakukan yaitu history dulu dan kita sampai levelnya level ini ya level naga ini level naga bisa gede sampai level 18 oke itu gitu dulu dan untuk catatan ya nanti oke untuk catatan tambahan yang jelas ini aku tak mencontohkan sedikit mencontohkan sedikit ya mencontohkan sedikit kalian sistem pertarungannya karena ini aku pakai yang default saja nanti dipahami satu-satu yang jelas ini aku asumsiin kalian sudah bisa bikin akun trigeneri seperti yang sudah aku tutorin sebelumnya oke kalau belum lihat ya coba tonton di videoku yang sebelumnya untuk kalian bisa baca-baca disitu dan semuanya bisa tidak terlewatkan ya cara daftar akun dan juga lain-lainnya ini hanya bertujuan untuk dokumentasi pribadi ku semata ya Dior Dior on research dan juga disclaimer ini bukan anjuran untuk investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini karena ini hanya bertujuan untuk edukasi informasi serta dokumentasi dari resiko pribadi semata disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi do your do your own do your own research ini bagian dari riset juga sebelum kalian bermain untuk game-game seperti ini dan jangan menggunakan dana beras selalu gunakan dana bebas untuk investasi ya dan disadari investasi itu sangat tinggi resikonya dan itu menjadi tanggung jawab masing-masing nah setelah ini gimana untuk misi satu kalian fokus di misi satu dulu sampai level naga kalian menjadi lima lah terus yang misi kedua setelah baru ngerjain misi kedua saat level naga kalian itu sudah lima minimal biar apa biar efektif dan biar kita bisa menang terus setelah lima setelah level naga kita menjadi delapan baru kerjain misi tiga oke setelah itu setelah beres gedein lagi sampai 18 baru ngerjain misi empat nah setelah level naga kalian menjadi empat 18 level 18 kalian baru kerjain embers ini dan kalian fokus satu elemen saja nah saat diklik ya saat diklik campers ini kalian mau kerja kejar spark yang mana fire elemen elemen ini mau elemen api tanah angin elektrik plant water atau es kalau aku pribadi biar irit kalian fokus antara tiga ini dulu kalian mau mau gedein yang mana yang bawaan dulu fire earth dan juga air ya kalian mau api tanah atau angin karena itu yang paling realistis buat ngejar untuk akun kalian lebih tinggi dan gaji kalian lebih tinggi dan juga fokus satu saja dulu kalau aku disini di akun loyalis ini mau fokus ke akun angin oke mau fokus ke akun jadi nanti kalian bisa lakuin ini setelah level naga kalian di level 18 oke gitu dulu dan minimal kalian obsidian ya berarti kalau angin nanti aku akan ngerjain ke angin terus ngerjain ke angin terus nanti sampai setiap hari ngerjain minimal lima kali spark mesin spark baru kita mendapatkan jt semoga ini membantu buat kalian yang yang baru banget bermain drag neri untuk pemula yang ber yang dari nol kita lihat ini kartunya setelah nah ini setelah ngerjain history kan agak gede-gede tuh nanti bisa gede lagi gitu ya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa bahagia semoga profit semuanya yamin ya assalamualaikum